Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube saya yaitu Kang Reaidi Oke pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips Cara mengatasi tampilan atau desktop di layar laptop Windows 11 yang terpotong teman-teman Jadi seperti ini ya, tidak full maksudnya terpotong tidak full ya Jadi cara mengatasinya gimana, saya maka video ini sampai selesai Oke teman-teman, disini teman-teman masuk ke pengaturan dulu dengan cara klik kanan di start ini Klik kanan, pilih setting teman-teman ya Oke teman-teman masuk ke setting maksudnya Nah langkah selanjutnya teman-teman pilih sistem Selanjutnya cari display teman-teman, oke Kemudian scroll ke bawah Nah disini display resolutionnya teman-teman Coba di klik, pastikan pilih yang recommended teman-teman Oke disini punya saya recommendednya yang ini ya 1920x1080 dalam kurung recommended Nah disini teman-teman di klik saja Kemudian klik keep change Oke dan teman-teman coba close settingannya Dan disini sudah full lagi teman-teman ya Atau tidak terpotong teman-teman Oke Mungkin sekian dulu cara Ini ya mengatasi Layar desktop yang terpotong di Windows 11 Terima kasih Wassalamualaikum Atau'um